Hai dan disini kita menggunakan W maju bisa dilihatkan nih tombol W maju kemudian S mundur kemudian A ke kanan dan D ke kiri ini tanpa aplikasi tambahnya bisa kalian lihat kemudian disini apa mosnya juga bisa bisa dilihat nih kita pakai W baiklah Assalamualaikum kembali kembali lagi bersama saya di santosa kali ini saya ada paket ya yaitu kabel micro USB hub for in one ya data kabel yang ini bentuk kabel ya bukan seperti yang kemarin yang saya unboxing dan sebelum kita mulai mohon bantuannya untuk like share dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang yang menjadi lebih baik lagi Terima kasih berlangsung saja kita buka ya atau sebentar di disini bentuknya seperti ini ya harganya 33.600 kabel micro USB hub for in one data kabel ya ini yang bentuk kabel dan untuk yang kemarin kan seperti ini kotak seperti ini tapi disini kita nanti akan menggunakan kabel yang support dengan charger ya ya di sini ada untuk ngecasnya kita nanti akan coba dan jika kalian ingin memesan nanti akan saya sediakan linknya ada deskripsi ya di bagian deskripsi video ini dan sekarang kita buka dan nanti akan kita tes langsung ya menggunakan disini data keyboard keyboard sama mosnya dan ada mosfetnya tapi kita nanti akan menggunakan HP ya sebenarnya disini ada PC nih ada PC cuman nanti kelamaan kita kita menggunakan HP dan disini langsung seperti ini ya besar lumayanlah micro USB otg charge hub for smartphone and tablet kita langsung cobanya nah seperti ini baik dari penampilannya ini ringgit sekali ya nggak tahu juga awet apa enggak ini sepertinya cuman biasa charger otg aduh ternyata disini ada charger ada otg kita coba terlebih dahulu disini pakai USB type C dan disini juga type C ya kita tunggu sebentar baiklah baiklah kita pakai stand dan kita taruh disini kemudian hap tunggu sebentar ini kita taruh disini kita rapikan terlebih dahulu seperti ini ini saya menggunakan HP Realme 3 ya nih kita ke pengaturan terlebih dahulu untuk cek saja tentang telepon ini Realme 3 yang hari Android 9 saya cukup ya kemudian kita taruh terlebih dahulu disini kemudian ini USB hubnya ini USB hubnya dan ini mouse kita sampingkan terlebih dahulu dan kita coba colokan ya kita coba colokan disini kemudian keyboardnya juga yang ini ya setelah itu disini ada kabel untuk charge ya ini untuk charge USB bukan yang C dan ini agak ruwet aduh kalau pakai kabel yang ini ya kemudian kemudian disini kita colokan USB nya dan aktifkan USB OTG kita ke set pengaturan tambahan dan USB OTG aktifkan seperti ini dan kita lihat kok nggak muncul nah ini nggak masuk ya bisa dilihat keyboard samannya nggak bisa masuk ini di charger kita coba ke OTG turunkan kita coba lepas ya kita coba lepas salah satu bisa nggak bisa masuk nggak sama sekali padahal pengaturannya sudah apa namanya ke setelan tambahan kemudian OTG nya sudah diaktifkan kita coba untuk charge nya kita cabut untuk charge nya kita cabut ini sudah OTG kita coba ulangi sekali lagi OTG koneksi OTG Oh ini sudah muncul ini sudah muncul ya apa namanya keyboardnya ya emosnya emosnya kemudian kita sambungkan keyboardnya terlebih dahulu sebentar dan kita coba nih udah ya mosnya kemudian keyboard kita aktifkan lampunya buh bisa nyala bisa nyala cuman dan kita taruh sebentar nah ini apa namanya untuk mouse dan keyboard sudah berjalan ya ini sudah aktif lampunya juga bisa dihidup matikan dan terkonek dan sekarang kita coba ke babci ya ini tanpa aplikasi tambahan kita coba ini anehnya apa ya kita coba ke charger charger oh kalau di charge charger di slide yang ini nggak bisa ternyata kita kembalikan ke OTG ke OTG tunggu sebentar kita cabut dan sambungkan lagi baru masuk tapi ngecas ini dicabut aja kita cabut kemudian kita colokkan lagi kita ke settingan dan ke setelan tambahan terus konekti OTG nya sudah oh ini sudah masuk ya kemudian kita lampunya hidupkan nah seperti ini kemudian kita buka babci ini ternyata nggak bisa ya sambil ngecas sudah saya ini padahal ini saya kira bisa ini ini kan untuk cas kan hmm saya kira bisa eh apa main game sambil ngecas itu ternyata nggak bisa kekurangannya di disini nah ini untuk babci nya bisa kelihatan nggak ini taruh yang terang nah disini sudah masuk ya kemudian keyboardnya juga nih nyala mouse nya juga tapi anehnya untuk cas nggak bisa sayang sekali kita coba masukkan nih nggak bisa ngecas ya kan ini padahal sudah tersambung dengan cas charger loh tapi nggak bisa nah sayang sekali harus sendiri-sendiri ya ini untuk cas sendiri OTG sendiri saya kira bisa nah ini berfungsi ya kemudian kita coba mulai kelihatan kan kelihatan nggak ini aku zoom ya nah ini apa mouse nya kelihatan dan kita klik mulai ini apa sih ini oh ini lagi loading memuat tuh harus login kenapa ini more go pro play game ini sinyal ya karena di dalam studio zoom out ini ini cuma ngetes doang nanti kelamaan sambil unboxing ya kita close dan kita klik mulai nih munyir 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 ini nggak ada sinyal sama sekali ini memasangkan baru bisa nih ini asli ya tanpa apa namanya tambahan ini dikoneksikan ke mouse dan keyboard dan kita lihat disini tanpa disini tanpa aplikasi tambahan ya yang octopus kemudian kita bisa nah ini kita sambung lagi ya karena tadi batas limit memori penuh jadi kepotong saya hapus memori terlebih dahulu dan ini kita sambungkan mouse dan keyboardnya sudah tersambung cuman untuk ngecas ternyata nggak support harus sendiri-sendiri ya baiknya itu dan disini kita menggunakan W maju bisa dilihat kan nih tombol W maju kemudian S mundur kemudian A ke kanan dan D ke kiri ini tanpa aplikasi tambahan ya bisa kalian lihat kemudian disini apa mouse nya juga bisa bisa dilihat nih kita pakai W maju A ke kanan D ke kiri dan S ke belakang seperti itu ya ini tanpa aplikasi apa namanya tanpa aplikasi tambahan ya octopus ataupun sebagainya ini cuman untuk contoh saja bisa dilihat nih jadi kombinasi antara keyboard mouse berjalan secara bersamaan ya hanya dengan USB hub cuman sayangnya nggak bisa di sambil cas itu jeleknya untuk ngecas sendiri otg sendiri seperti itu kelemahannya seperti itu bisa dilihat ini untuk lari kemudian ini untuk menunduk nah seperti ini ya jadi ini untuk contoh saja A untuk ke kanan D untuk ke kiri W maju dan S ke belakang seperti itu jadi seperti itu ya unboxing serta tes USB hub yang pakai kabel ya teman bantuannya untuk like share dan subscribe ya siapa tahu bisa bermanfaat untuk yang lain juga dan semoga bermanfaat untuk kamu juga sih hahaha baiklah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini asik juga sih kalau diterusin ya nggak terima kasih